Kejadian penganiayaan pekerja rumah tangga yang terjadi nyaris berturut-turut belakangan tuai sorotan. Sejumlah kalangan nilai ini adalah dampak belum adanya undang-undang dan kebijakan khusus terkait pekerja sektor domestik. Sejauh ini pelaku dapat dijerat pidana terkait penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Assalamualaikum Pak. Penganiayaan pada pekerja rumah tangga kerap terjadi. Berbagai jenisnya, berbagai motifnya. Karena takut atau bertahan untuk kebutuhan, tak sedikit korban tak berani melawan, bahkan tak berani melaporkan. Pakar hukum sebut penganiayaan pada pekerja rumah tangga oleh majikan dapat dipidana pula dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya pada tersangka yang memiliki hubungan keluarga, seperti suami pada istri atau orang tua kepada anak. Undang-undang ini dapat menjerat siapapun yang memiliki relasi kuasa, seperti kasus kekerasan yang dilakukan majikan pada pekerja rumah tangga. Siapapun juga kalau mengetahui bahwa di rumah itu terjadi kejahatan, dia bisa melaporkan. Supaya tidak terjadi seperti ini, tidak terjadi orang-orang yang mempunyai keadaannya di bawah kekuasaan. Yang lebih kuat ya, relasi kuasa. Terkait marah kasus ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebut. Kasus-kasus menganiayaan ini bermuara, tidak adanya peraturan dan undang-undang yang berpihak pada pekerja, seperti asisten rumah tangga. Tapi kasus-kasus yang ribuan ini kan hilir. Sementara hulunya satu, tidak adanya aturan, tidak adanya undang-undang. Jadi setiap orang yang terlibat membuat perilaku-perilaku yang suka-sukanya. Nah, repotnya, suka-sukanya itu selalu PRT pada posisi yang jadi korban. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah digagas sejak 2001. Hingga 2019 masih ditolak. RUU PPRT mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, seperti kemampuan dan hak gaji, hak libur, dan kewajiban pekerja rumah tangga hingga jam kerja. Januar Yuda, Anton Pradana melaporkan untuk NET.